Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan membagikan resep dan cara membuat nogo sari pisang tepung beras kuenya cantik ketika dibuka seperti ini nogo sari nya kalis tidak lengket pada daun mulus dan kelihatan sangat lembut untuk tekstur kuenya teman-teman ya ini sangat kesat dan tidak melenyek akan saya cicipi bismillahirrahmanirrahim enak sekali ini ya gurih santannya sangat terasa kuenya kesat tidak melenyek tapi lembut asin manisnya juga pas simak yuk cara membuatnya sampai selesai bahan-bahan yang perlu kita siapkan 250 gram tepung beras 1200 ml santan yang sudah direbus sampai mendidih dan didinginkan kemudian 50 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 1 saset vanili bubuk 1.4 sendok teh garam siapkan panci masukkan 240 gram tepung beras 50 gram tepung tapioca 150 gram gula pasir 1.4 sendok teh garam 1 saset kecil vanili bubuk bisa diganti dengan vanili cair tambahkan 1200 ml santan yang sudah direbus sampai mendidih kemudian didinginkan untuk penggunaan santan sebaiknya santan yang digunakan ada santan kental dan direbus terlebih dulu sampai mendidih kemudian didinginkan baru digunakan karena semakin kental santan yang digunakan dan juga perbusan santan terlebih dahulu akan menghasilkan kue nokosari yang semakin gurih dan juga semakin kalis artinya kue nokosari tidak akan lengket pada daun dan pada tangan selain itu perbusan santan terlebih dahulu sebelum digunakan akan menjaga kue nokosari ini tidak cepat basi jadi meskipun sampai keesokan harinya nokosari ini tidak akan cepat basi karena penggunaan santan yang sudah direbus terlebih dahulu selanjutnya adonan kita aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil jangan lupa tambahkan daun pandan yang sudah disuir-suir dan disimpul rebus adonan sampai mendidih dan menjadi kental nah untuk awal perbusan teman-teman bisa menggunakan api besar ya sampai mendidih nah ketika adonan mulai mendidih dan mulai mengental api bisa kita kecilkan kita lanjutkan merebus adonan sambil diaduk-aduk supaya nanti adonan bisa matang merata dan tidak bergumpal-gumpal untuk teman-teman yang baru bergabung dengan JQR Channel saya ucapkan selamat datang selamat bergabung semoga dapat memperoleh manfaat dari video ini jangan lupa subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe like dan komen ya nyalakan juga lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak akan ketinggalan dengan video-video saya berikutnya nah sekarang adonan mulai mengental kita lanjutkan merebus adonan sambil mengaduk sampai adonan menjadi kental merata dan juga kalis nah sekarang adonan kita sudah kalis ya jadi teman-teman perlu diketahui untuk membuat adonan ini meskipun nanti akan dikukus setelah dibumbus tapi tetap diusahakan taneg dan kalis supaya tidak cepat basi selanjutnya ini saya siapkan pisang sebagai isiannya disini saya menggunakan pisang tanduk manis nah teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apapun yang biasa digunakan sebagai pisang rebus ataupun pisang gorengnya ini pisangnya saya potong satu buah menjadi empat kemudian tiap potongan saya bagi lagi menjadi tiga nah seperti ini sekarang saya akan mulai membumbus kue nocosari ambil adonan secukupnya kemudian dengan menggunakan cintong kita tipiskan dulu sematkan satu potong pisang posisikan pisang di tengah kemudian kita bungkus dengan adonan seperti ini teman-teman ya jadi kita ratakan adonan sampai pisang tertutupi kemudian lipat daun kiri dan kanan lipat juga kedua ujung daun kemudian kita tekuk ke dalam seperti ini teman-teman ya selesai dan inilah hasilnya cantik sekali rapi lanjutkan membumbus sampai semua adonan terbungkus dan terisi pisang selesai membumbus dan siap dikukus kukus kue nocosari kurang lebih 25 menit atau sampai tanak kue nocosari matang tanak ditandai dengan permukaan daun sudah tidak berkeringat atau sudah tidak basah lagi angkat kue dan biarkan dingin supaya mengeras dan hasilnya kue nocosari yang cantik yang kalis dan tidak lengket pada daun maupun tangan terima kasih teman-teman telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Cikku L pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat nocosari pisang ubi ungu teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai bahan-bahan yang perlu dipersiapkan 300 gram tepung beras 900 ml santan matang yang dibiarkan hangat 150 gram ubi ungu kukus 130 gram gula pasir boleh ditambah, boleh dikurang garam secukupnya dan vanili sebagai isiannya saya menggunakan pisang tanduk yang sudah matang teman-teman bisa memakai pisang jenis yang lain kupas pisang dan potong-potong besarnya menyesuaikan selera haluskan ubi ungu kukus ini kita lakukan sebaiknya ketika ubi masih panas karena akan memudahkan kita untuk menghaluskan siapkan panci masukkan tepung beras gula pasir garam secukupnya vanili bubuk bisa juga menggunakan vanili pasta atau cair ubi ungu yang sudah dihaluskan tambahkan santan matang jadi santannya sudah kita rebus sebelumnya kemudian kita diamkan sampai hangat atau sampai panas suam kuku dan kita tambahkan santan hangat secara bertahap sambil diaduk-aduk sampai nanti menghasilkan adonan yang lembut tercampur rata dan tidak ada bahan yang bergerindir sekarang adonan siap untuk direbus selanjutnya rebus adonan sampai mendidih mengental dan kalis pergunakan api sedang tenderung kecil untuk menghindari adonan yang kita rebus masak tidak merata dan gosong nah jika adonan sudah mulai mengental seperti ini pergunakanlah api kecil dan rebus sambil diaduk-aduk supaya adonan bisa matang merata dan tidak gosong bagian bawahnya ketika adonan sudah mengental seperti ini lanjutkan memasak sampai tanak dan kalis adonan sudah kalis dan siap diangkat ambil daun pisang beri adonan yang sudah matang secukupnya masukkan pisang sebagai isian kemudian kita tutup pisang dan posisikan pisang ada di tengah adonan kemudian bungkus dan rapikan daun pisang jika terlalu panjang bisa kita potong kemudian kita teguk ke dalam kedua sisinya seperti ini akhirnya selesai membungkurnya dan rapi jadi seperti ini lakukan hal yang sama sampai adonan habis sudah selesai membungkusnya dan kita tinggal mengukus kukus kue nagosari dengan api sedang cenderung besar kurang lebih 20 menit atau sampai matang kurang lebih 20 menit kemudian kita bisa mengecek kue jika kita melihat daun pembungkus kue nagosari sudah kesat dan tidak berkeringat itu artinya kue yang kita kukus sudah matang dan bisa diangkat dan inilah hasilnya kue nagosari pisang ubi ungu jika sudah dingin teksturnya akan kenyal tetapi tetap lembut seperti ini ini aroma daun yang dikukus tercium harum dan ketika kita lihat bagian dalamnya pisang sebagai isian juga dapat matang sempurna aroma daun yang dikukus dan juga aroma kurang nagosari membuat penasaran untuk segera mencicipi enak sekali gurih santan tercampur dengan tepung beras dan ubi ungu kemudian ditambah manis dari pisang sebagai isian menjadikan kue ini terasa sangat enak dan gurih perlu teman-teman ketahui untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 19 buah kue nagosari terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Cekku R kesempatan kali ini saya akan membuat nagosari pisang gula merah nagosari ini sangat enak rasanya terasa gurih legit dan juga beraroma herum aroma dan rasa yang khas dari gula aren yang berpadu dengan santan membuat kue ini terasa istimewa teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya silahkan simak video sampai selesai ya siapkan panci dan masukkan 200 gram gula aren tambahkan 30 gram gula pasir 1,4 sendok teh garam 2 lembar pandan diikat simpul tambahkan juga 1000 ml santan kita rebus sampai gula aren larut dan santan mendidih gunakan api sedang sambil diaduk-aduk selama merebus santan supaya santan tidak pecah bersihkan larutan gula dan santan ini dari kotoran yang mungkin berasal dari gula supaya tidak ikut terbawa dalam adonan nantinya siapkan panci atau wajan dan masukkan 250 gram tepung beras tambahkan 50 gram tepung tapioca masukkan larutan gula santan yang sudah mulai hangat secara bertahap sambil diaduk-aduk ini bertujuan supaya bahan mudah tercampur dan menghindarkan tepung bergerindil atau bergumpal dan setelah dirasa semua adonan bercampur rata tidak ada lagi tepung yang bergerindil ataupun bergumpal kita bisa memasukkan sisa larutan gula santan secara keseluruhan kemudian dilanjutkan mengaduk sampai tercampur rata selanjutnya kita akan masak adonan ini sampai mengental dan kalis untuk awal terbusan kita bisa menggunakan api besar ketika adonan mulai mengental dan mendidih kita kecilkan api kita masak adonan sambil terus diaduk-aduk supaya tidak ada adonan yang gosong di bagian bawah atau bergenindil dan bergumpal tidak tidak matang secara merata kita masak adonan sampai kalis dan matang merata tidak tidak ada bagian yang bergumpal ataupun bergerindil setelah adonan kalis dan matang seperti ini ditandai dengan adonan tidak lengket di wajan maupun di sendok pengaduk maka kita bisa mematikan api matang isiannya saya menggunakan pisang tanduk teman-teman bisa juga menggunakan pisang jenis lain untuk isiannya untuk pemotongan pisang sebagai isian bentuknya silakan menyesuaikan selera kalian masing-masing ambil satu lembar daun pisang kemudian kita beri adonan kulit secukupnya kita pipihkan adonan kulit kemudian kita isi dengan potongan pisang seperti ini teman-teman kemudian kita balut pisang dengan adonan kulit kemudian kita lipat daun pisang dan kita tekuk pada kedua ujungnya seperti ini teman-teman ya ini sangat simpel sekali jika kalian ingin membungkusnya dengan menggunakan lidi atau disemat lidi setelah digulung juga boleh ini saya bungkus dengan cara yang mudah dan simpel saja nah seperti ini hasilnya teman-teman ya ini rapi dan juga gampang sekali lakukan hal yang sama sampai semua adonan habis terbungkus sudah sudah selesai membungkusnya dan untuk satu resep ini bisa menghasilkan 17 buah kue nogosari pisang gula merah sekarang akan kita kukus panaskan panci pengukus sampai airnya betul-betul mendidih kita akan kukus nogosari pisang gula merah ini kurang lebih 20-25 menit karena sebenarnya adonan kulitnya sudah matang dan kita tinggal mematangkan pisang sebagai isiannya setelah kurang lebih 20-25 menit dikukus nogosari pisang gula merah sudah matang dan siap diangkat kita dinginkan dulu nanti setelah itu baru kita sajikan dan inilah hasilnya nogosari pisang gula merah kuenya bentuknya montok montok teman-teman seperti ini dan kita akan lihat bersama isinya nah ketika daunnya dibuka seperti ini kalian bisa melihat kuenoko sari pisang gula merah ini tidak lekat pada daun nah ini karena penggunaan santan yang cukup kental dan dimasak dahulu sebelum digunakan untuk membuat adonan dan untuk aromanya ini teman-teman ya ini sangat harum karena gula merah atau gula aran yang kita pakai berpadu dengan gurinya santan kemudian bau dari daun yang dikukus ini semuanya mendukung aroma yang sangat enak dan menimbulkan selera untuk menikmati kue ini ini enak sekali teman-teman ya gurih manis asinnya juga pas kalau merasakan nokos hari ini saya serasa menikmati daun ketika masa kecil ketika saya masih kecil daun cendol seperti ini rasanya perpaduan dari gula aren kemudian santan ini enak betul-betul enak teman-teman silahkan nanti teman-teman untuk mencobanya dan untuk tekstur kuenya ini sangat tetapi tidak keras tetap empuk kenyal dan empuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQF pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara membuat kue nokosari pisang tepung yang sini kukus pisang sampai matang disini saya menggunakan pisang pandu teman-teman bisa menggunakan jenis pisang apa saja setelah matang kupas kulitnya dan kita potong-potong untuk besarnya bergantung selera teman-teman kemudian potongan pisang ini kita sisihkan dahulu siapkan pandi dan masukkan 1,5 gelas tepung main zener 3,4 gelas gula pasir atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan tingkat kemanisan yang diinginkan garam secukupnya 2 saset panili tubuh teman-teman juga bisa menggunakan vanili cahir kemudian tambahkan 1 sdk tepung agar-agar pelayan nah untuk ini bisa di skip artinya teman-teman boleh menggunakan gula tiga tambahkan 4 gelas santan untuk tingkat kekendalan santan bisa disesuaikan selera semakin kental santan yang digunakan kue yang dihasilkan juga akan semakin gurih kemudian aduk-adunan sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang menggumpal atau bergerindin selanjutnya rebus adunan sampai mendidih dan mengental jangan lupa selama merebus adunan selalu diaduk-aduk supaya tidak dosong di bagian bawah untuk mempercepat proses merebus pergunakan api besar di awal perebusan ketika adunan mulai mendidih dan mulai mengental seperti ini kecilkan api lanjutkan merebus lagi sampai adunan betul-betul mengental sempurna artinya semuanya sudah mengental dan masak sampai adunan betul-betul tanap karena dengan memasak adunan sampai tanap maka kue nobosari pisang tepung maizina yang akan dihasilkan nanti juga tidak cepat hasi setelah dirasa adunan tanap matikan api dan angkat adunan selagi adunan masih panas kumpus adunan ambil satu lembar daun tuang satu sendok sayur adunan atau setukupnya kemudian semapkan pisang posisikan pisang ada di tengah adunan kemudian lapikan daun dan kumpus dengan cara melipat kedua sisi daun teman-teman bisa memotong daun jika dirasa daun terlalu panjang dan ini hasilnya cantik dan rapi lakukan hal yang sama sampai semua adunan habis dibungkus biarkan kue nogosari dingin dan akan mengeras tidak usah dibungkus ulang setelah dibungkus tidak seperti kue nogosari pada umumnya yang setelah dibungkus harus dibungkus kue nogosari pisang tepung maizina ini setelah dingin akan berbendok seperti ini kenyal tetapi ini sangat lembut sekali dan rasanya sangat gurih gurih karena santan manis dan asin juga sangat pas ini lembut sekali teman-teman kenyal tapi lembut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati 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 selamat menikmati